Penerus seri A78-nya Oppo, udah nongol aja nih guys. Pakai chipset yang lebih powerful yang dipadukan dengan tampilan yang baru dan terlihat lebih premium, apa saja nih peningkatan dan fitur barunya. Dijual dengan harga 3 jutaan, apakah masuk jadi salah satu list HP mid-range yang menarik di awal tahun 2004 ini? Yaudah langsung kita bahas di video kali ini. Namun sebelumnya, kita unboxing dulu ya. Tampilan boxnya simple banget dan masih kayak seri sebelumnya. Cuma ada nama seri, serta angka 79 yang gede di bawahnya. Tanpa ada gambar desain penapakan HP-nya. Dan di samping box ada 4 selling point utamanya, yang langsung kita bahas aja biar kekelamaan review box-nya. Varian memorinya 8x256GB, dan unit yang akan kita boks kali ini berwarna ungu bercahaya. Begitu dibuka, langsung ada box kecil lagi yang berisi buku manual, kartu garansi, pin SIM tray, dan jelly case bening yang cukup tebal tapi tetap elastis. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Yang di pembungkusnya ini ada 4 selling point utamanya tadi. Lalu ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 33W. Dan terakhir kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya. Warna ungunya dipadukan dengan corak yang seakan terlihat seperti perpaduan bulu halus dan kristal. Ditambah dengan desain hosting kotaknya ini bikin terlihat premium, namun tetap terlihat stylish dan mewah. Lalu untuk build quality-nya pun masih terasa cukup solid nih dan kokoh. Meskipun pakai finishing glossy, tapi bodi belakangnya ini nggak mudah ninggalin bekas dik jari. Framenya ramping, finishing-nya juga lembut, jadi di genggaman tangan terasa nyaman. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk side fingerprint. Di kiri ada lubang kecil terbuka slot dual SIM yang bertipe hybrid. Di atasnya cuma ada lubang mic. Dan di bawah ada lubang jack audio, mic charger, dan speaker. Kita nyalakan dan sini dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Oppo A79 5G-nya. Pakai interface ColorOS 13 untuk basis Android 13 juga. Dari about phone langsung terlihat nih, kalau hape ini jeneragi chipset dari Mediatek Dimensity 6020 yang berpubrikasi 7nm. Punya memori RAM 8GB yang masih bisa diekspansi mencapai 16GB. Dan memori internal sebesar 256GB-nya ini sudah terpakai sekitar 24GB untuk kepleksi sistem dan bawaannya. Untuk pengaturan refresh rate-nya pun, kali ini ada fitur auto refresh rate yang bisa mendukung hingga 90Hz. Fitur NFC juga masih ditemui ya di hape ini, jadi dari segi fitur udah tergolong komplit. Untuk handle-nya sendiri terasa cukup nyaman ya dan ringan. Punya ketebalan yang hanya 7,99mm, yang beratnya hanya 193 gram. Sehingga tidak begitu berat dan terasa ringan. Pakai layar 6,72 inch, sunlight display, Full HD+, dengan kecerahan layar mencapai 680 nits, yang terasa lumayan terang. Jadi buat nonton video YouTube gini jelas sudah enak. Ditambah pakai stereo speaker yang kualitas suaranya juga lumayan mantep, karena sudah didukung ultra volume mode, yang bisa membuat suaranya jadi lebih kencang lagi. Pada bagian kamera, hape ini membenamkan setup dual camera dengan kamera utama besar 50MP AI camera, yang didukung kamera potret 2MP. Di depan terdapat kamera selfie sebesar 8MP, yang bisa merekam video Full HD sama kayak kamera utamanya. Untuk pilihan mode kameranya pun tergolong simple ya, nggak begitu banyak, tapi udah tergolong lengkap nih. Berikut adalah beberapa hasil jepretannya. Kalau dari sisi performa, hape ini pun juga sudah bisa memakai kamera utama. Memaksimalkan kinerja dari chipset sekelas Dimensity 6020. Terlihat dari tes Antutu Versus 10 bisa mencapai skor 400 ribuan, terus untuk storage testnya pun bisa mencapai 30 ribuan, karena memang sudah pakai UFS 2.2. Geekband 6 testnya juga punya skor single dan multi-core yang tergolong lumayan. Bahkan stability untuk 3DMark di mode wildlife stress testnya juga bisa mencapai 99,2%, meskipun untuk overall skornya hanya mencapai 1196 poin, dengan average frame rate 7,17 saja. Jadi dengan skor segan smart segitu, memang terasa kurang nih jika untuk kebut-kebutan. Tapi kalau cuma buat kinerja harian yang standar, tentunya udah cukup mumpuni. Apalagi sekedar untuk multitasking, buka beberapa sosial media sih bisa kehandle dengan RAM yang tergolong lega. Buat main game PUBG Mobile bisa nih dapetin settingan terbaik di Smooth Ultra, dengan gameplaynya pun yang beneran terasa smooth dan minim untuk frame dropnya. Sensor giro-nya juga nggak delay ya, yang tentunya jadi nilai lebih tersendiri. Bahkan setelah dicoba selama 1 match permainan, suhu panas HP cuma terasa hangat aja. Dites selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8%, dan suhu panas HP di 42 derajat celcius. Kalau buat casual game atau buat main game MOBA, kayak Mobile Gen ini sih udah cukup nyaman. Asalkan nggak dipaksa pakai settingan rata kanan, gameplaynya tetap terasa aman dan minim terasa frame drop, walau saat full effect animasinya ditampilkan. Jelas lebih terasa smooth dibandingkan game PUBG yang cuma mentok di 40 fps, karena di game ini bisa sampai 60 fps. Dites selama 30 menit, baterainya hanya berkurang sebanyak 9%, dan suhu panas maksimalnya di 43 derajat celcius. Lalu kalau buat nonton Youtube selama 1 jam, dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 8%. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung pengisian sepat SuperVOOC 33W, tentunya ketahanan baterainya udah tergolong lumayan nih. Buat nge-charge-nya juga tergolong ngebut dan tidak begitu lama. Terus hape ini juga sudah ada sertifikasi P54 ya, yang tentunya jadi tahan percikan air. Jadi aman nih kalau mau dipakai ketika cuaca lagi musim hujan. Kalau untuk kecepatan side fingerprintnya juga tergolong cepat dan akurat. Tingkat akurasinya juga tergolong oke nih. Terus jangan lupa juga ya, hape ini masih punya fitur klasik 3.5mm jack audio, yang saat ini sudah mulai jarang ditemui di hape versi terbaru. Lalu saat dicek pake aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di hape ini. Kesimpulannya, hape ini memang lebih berfokus ke bagian kamera. Desain yang premium, visual yang oke, serta fitur yang sudah tergolong lengkap. Tapi kalau kalian cari hape yang lebih bertenaga, maka di kelas harga yang sama ada yang lebih ngebut tentunya. Tapi kalau kalian cari hape yang hasil fotonya lumayan di harga 3 jutaan, maka jelas hape ini bisa banget untuk dipertimbangkan. Belum lagi kalian udah dapet hape dengan desain display yang oke. Terus untuk bagian desain layarnya juga udah kekinian ya. Suara speaker-nya juga mantep, nge-charge-nya juga cepat, dan desainnya yang cakep. Jadi gimana guys, menurut kalian seri baru dari Oppo A79 5G ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.